Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana, welcome back di Sikneng. Alur cerita yang saya akan bahas kali ini berjudul Oto Dokemono. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di. Subrek, like, komen, dan share. Yuh ah! Cerita diawali dengan pria bernama Yamabe Takuya berusia 27 tahun yang tinggal di sebuah apartemen kecil di Tokyo bersama istrinya bernama Yukari. Takuya berprofesi sebagai web designer, ia menghabiskan hari-harinya di rumah, mengeriakan proyek yang berbeda. Di sisi lain, Yukari bekerja di rumah sakit sebagai perawat dan biasanya ia pulang terlambat ke rumah. Kehidupan kedua pasangan tersebut begitu kontras, di mana Takuya tidak bisa keluar, sementara Yukari tidak bisa menghabiskan banyak waktu di rumah. Suatu malam saat Takuya sibuk dengan salah satu proyeknya, Yukari tiba di rumah dengan keadaan lelah dan meminta makanan. Takuya seharusnya menyiapkan makan malam, tapi karena Takuya asyik dengan pekerjaannya, ia pun menjadi lupa. Melihat istrinya marah, Takuya merasa takut. Ia lalu memutuskan untuk memesan makanan dari aplikasi pengiriman yang biasa ia gunakan. Namun ketika Takuya membuka aplikasi itu, pengirim memberitahu bahwa pengiriman akan memakan waktu lebih lama karena volume permintaan yang besar. Akhirnya Takuya pun memutuskan untuk tidak menggunakan aplikasi tersebut. Takuya kemudian menelusuri aplikasi jasa pengiriman yang berbeda dan ia menemukan aplikasi baru bernama Oto Dokemono. Anehnya dalam deskripsi aplikasi menyebutkan bahwa mereka dapat mengirimkan produk hanya dalam waktu 2 detik saja. Takuya pun tidak percaya ia menganggap hal itu sebagai lelucon. Tapi karena istrinya sudah sangat kelaparan, Takuya akhirnya memutuskan untuk mencoba aplikasi tersebut. Ia memesan 2 cheeseburger dengan harga normal, tetapi biaya pengiriman yang dikenakan cukup tinggi yaitu 800 yen. Tapi meskipun begitu, Takuya tetap memesannya. Hanya dalam waktu sekejap bel pintu berdering seketika dan saat dibuka seorang gadis cantik mengenakan topi Oto Dokemono masuk sambil membawa paket pengiriman di tangannya. Takuya yang masih shock bertanya apakah gadis itu membawa pesanan yang benar, tapi gadis tersebut hanya memberinya bungkusan lalu segera pergi. Takuya yang masih bingung lalu memeriksa burger untuk mengecek keaslian pesanannya. Setelah memeriksa, Takuya yakin bahwa pesanan burgernya benar, lalu Yukari keluar dari kamar mandi. Ia begitu senang melihat makanan yang dipesan telah tiba begitu cepat. Takuya berkata bahwa pesanannya datang hanya dalam waktu 2 detik, tapi Yukari berpikir Takuya hanya bercanda. Takuya kemudian mulai melahap burger itu dan yang mengejutkan rasanya pun sangat enak. Selesai makan malam, Yukari melakukan perawatan wajah. Ia menyadari bahwa pelembabnya telah habis dan sekali lagi Yukari marah pada Takuya karena itu adalah tugasnya untuk membeli pelengkapannya. Yukari menyalahkan Takuya karena gagal melakukan pekerjaan rumah tangga padahal ia berada di rumah sepanjang hari. Sebuah ide pun muncul dalam pikiran Takuya, di mana ia segera membuka aplikasi Oto Dokemono dan mengetik kata pelembab. Dengan mengejutkan produk itu pun tersedia dan tanpa ragu Takuya langsung memesannya. Sekali lagi belah pintu berdering seketika, lalu gadis yang sama mengantarkan produk pesanannya. Menyaksikan hal itu Yukari tidak bisa berkata-kata, Yukari pun akhirnya mempercayai suaminya. Pasangan itu pun mulai memesan banyak barang dari aplikasi tersebut setiap hari. Mereka membeli segala macam barang seperti makanan, pakaian, peralatan dapur, dan bahkan tisu toilet. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka menjadi sangat bergantung pada aplikasi Oto Dokemono. Suatu hari keduanya memesan steak, dan ketika pesanan tiba, Takuya tercengang mengetahui bahwa steak yang ia pesan adalah Bip and Fish, berasal dari restoran steak di Amerika. Mereka pun menyadari bahwa aplikasi Oto Dokemono dapat mengirimkan barang-barang dari berbagai belahan dunia. Mereka kemudian memutuskan untuk membuat daftar barang aneh lainnya yang dapat dikirimkan pada mereka. Pada awalnya mereka mencoba memesan 1 juta yen secara tunai, tetapi total biayanya yang mereka harus bayar menjadi 1 juta 800 yen, di mana 800 yen adalah biaya pengiriman. Kemudian mereka mencoba mencari pintu teleportasi, namun aplikasi itu menyebutkan kata kucing yang diketik tidak ditemukan. Pencarian barang-barang yang tidak masuk akal satu persatu ditolak oleh aplikasi tersebut. Lalu Yukari mencoba sekali lagi mengetik cincin Kawin Takuya yang hilang setahun lalu, dan secara mengejutkan cincin tersebut tersedia, bahkan yang lebih mengejutkan jika harga totalnya hanya dikenakan biaya pengiriman saja, yaitu 800 yen. Mereka lalu menyimpulkan bahwa aplikasi tersebut dapat menemukan barang-barang yang hilang, dan jika itu adalah barang yang sudah mereka miliki sebelumnya, maka tidak ada biaya tambahan. Tanpa membuang waktu, Yukari segera memesan cincin Takuya yang hilang dan gadis yang sama tiba di pintu dalam 2 detik, lalu menyerahkan pesanannya. Setelah itu Yukari mendapatkan ide lain, ia mengetik kata Miao, yaitu nama anjingnya yang hilang 10 tahun lalu saat ia masih remaja. Orderan Yukari pun berhasil, di mana aplikasi itu dapat menemukan anjing Yukari. Dalam waktu singkat produk pun dikirim, tapi anehnya produk yang dipesan datang di dalam sebuah kotak. Mereka membukanya dengan gugup, dan setelah dibuka-bukanya seekor anjing yang mereka temukan, namun hanya sebuah pot. Di dalam pot, mereka menemukan tulang-tulang Miao yang sudah membusuk. Yukari menyadari bahwa anjingnya sudah lama mati. Meskipun demikian, Yukari tidak mau menyerah, hingga ia mengetik kata kunci Miao dalam keadaan hidup. Anehnya anjing itu dikirim dalam kondisi yang sama saat hilang 10 tahun yang lalu. Takuya yang takjub tidak bisa berkata-kata. Ia menyadari bahwa aplikasi otodokemono juga dapat mengirimkan barang-barang dari masa lalu. Keesokan harinya, Yukari berada di rumah sakit. Ia mengunjungi salah satu pasiennya Pak Sukamoto yang nampaknya sedang mencari alojinya. Yukari mendekatinya, ia berkata bahwa Pak Sukamoto tidak menggunakan aloji saat ia datang. Yukari menyarankan agar Pak Sukamoto memberi aloji baru ketika ia keluar dari rumah sakit. Tetapi Pak Sukamoto menjadi marah. Ia mengatakan bahwa aloji tersebut diberikan oleh mendiang istrinya sebagai kenang-kenangan. Mendengar itu, Yukari mulai mengingat ibunya yang sekarat bernama Saori, di mana saat itu ibunya memberinya sebuah liontin, dan ibu mengungkapkan keinginan terakhirnya untuk melihat Yukari menikah. Tetapi sayangnya keinginan itu tidak pernah terpenuhi, karena ia meninggal setelah beberapa hari kemudian. Di malam hari Yukari yang emosional membuka aplikasi Otodoke Mono, ia mengetik kata ibu saya Saori dalam kondisi sehat. Melihat hal tersebut, Takuya menjadi takut. Ia mencoba menghentikan istrinya, karena ia percaya bahwa orang yang sudah meninggal tidak boleh diganggu. Namun Yukari tidak mendengarkan Takuya, ia malah melanjutkan pesanannya, lalu tertera total biaya yang harus dibayar sekitar 167 juta yen. Meskipun demikian, Yukari terus menekan opsi pesanan. Namun hal itu tidak berpengaruh, karena aplikasi tersebut tidak akan memberikan pesanan di luar anggaran uang mereka. Keesokan harinya Takuya menyelusuri internet, ia membaca tentang pemain bisbol terkenal yang akan menikah. Ia kemudian mengetik nama pemain bisbol yang sama di aplikasi Otodoke Mono, dan melihat harganya sekitar 3,7 miliar yen. Dengan ini Takuya mengetahui, bahwa nilai seseorang merupakan seluruh pendapatan yang mereka peroleh selama hidup mereka. Sementara itu, Yukari yang masih kecewa karena tidak bisa bertemu ibunya, mendekati Takuya lalu mengatakan bahwa mereka harus berhenti menggunakan aplikasi tersebut, dan Takuya pun setuju tanpa mengucapkan sepatah katapun. Beberapa bulan kemudian, keduanya kini melanjutkan kehidupan normal. Suatu hari, Takuya berada di bioskop sedang menunggu istrinya tiba. Ia merasa bosan lalu menelpon Yukari untuk mengetahui keberadaan istrinya. Ketika Yukari menyebutkan bahwa ia baru saja meninggalkan rumah sakit, Takuya menjadi tidak sabar. Ia kemudian membuka aplikasi Oto Dokemono dan memasukkan nama istrinya untuk memerisa nilainya. Dengan sangat mengejutkan, istrinya dihargai gratis dan hanya dikenakan biaya pengiriman saja. Takuya pun mengingat cincin yang dulu hilang dan dihargai gratis karena itu adalah miliknya. Takuya kemudian menyadari jika Yukari adalah istrinya. Takuya pun lalu segera memesan Yukari. Dan tiba-tiba Yukari berada di sana dalam sekejap mata. Sekarang keduanya sering menggunakan fitur aplikasi tersebut di mana setiap Yukari menyelesaikan pekerjaan di rumah sakit. Takuya memesan Yukari sehingga Yukari tidak harus naik kereta yang penuh sesak. Mereka bahkan pergi berlibur ke luar negeri menggunakan aplikasi yang sama. Hal tersebut tentunya menghemat banyak uang dan waktu. Pasangan itu pun mulai menjalin hidup terbaik versi mereka sehingga mempererat hubungan satu sama lain. Beberapa hari kemudian Yukari mengejutkan Pak Sukamoto dengan membawa jam tangannya yang sudah lama hilang. Hal itu membuat Pak Sukamoto bersemangat hingga ia berjanji akan membantu Yukari ketika ia membutuhkannya. Pada malam hari Takuya menyiapkan makan malam romantis untuk merayakan aniversari pernikahan mereka. Kali ini Takuya tidak mau menggunakan aplikasi Oto Dokemono karena ia ingin memberi kejutan pada istrinya. Namun ketika Yukari tidak datang tepat waktu, Takuya menjadi tidak sabar lalu segera menelponnya. Akhirnya Takuya mengukapkan bahwa ia telah menyiapkan kejutan makan malam untuk Yukari dan memintanya agar segera pulang. Tetapi Yukari menjawab bahwa ia ingin makan di restoran Perancis hingga pasangan itu pun bertengkar. Takuya yang murka membuka aplikasi Oto Dokemono untuk memesan istrinya. Tetapi secara bersamaan Yukari juga membuka aplikasi tersebut dan mengetik nama suaminya. Mereka berdua menekan opsi order secara bersamaan hingga menyebabkan glitch yang membawa mereka ke alam semesta lain dan memiliki beberapa pintu di dalamnya. Merasa ketakutan pasangan itu mencoba melakukan beberapa cara untuk keluar tetapi semuanya hanya sia-sia. Lalu Takuya mengeluarkan ponselnya ia pun segera menelpon salah satu temannya dan menginstrikusikan agar mengunduh aplikasi yang sama lalu mengetikan namanya. Namun ketika teman Takuya mengetik nama Takuya dan menekan opsi pesanan, total tagihan biaya mencapai 200 juta yen. Hal ini disebabkan karena Takuya bukanlah milik seteman dan sekarang tanpa ada yang bisa dimintai bantuan, pasangan itu terjebak di tempat tersebut selamanya. Tiga bulan telah berlalu dan pasangan itu masih tinggal di tempat yang sama. Mereka menggunakan aplikasi Oto Dokemono untuk memesan semua keperluan yang mereka butuhkan termasuk anjingnya. Takuya kembali ke pekerjaan mendesain webnya, tetapi Yukari yang bekerja sebagai perawat tetap menganggur sepanjang hari. Satu-satunya orang yang mereka temui adalah gadis pengantar yang sama yang bekerja untuk Oto Dokemono. Satu tahun telah berlalu dan pasangan itu pun mulai menjauh. Suatu hari saat Takuya sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba Miao menangis di dekatnya hingga membuat Takuya marah dan berteriak pada Miao. Takuya kemudian menerobos masuk ke dalam kamar istrinya. Ia menyadari bahwa mereka sekarang sudah mulai hidup terpisah. Takuya memerintahkan Yukari untuk menjaga anjingnya, tetapi Yukari tidak peduli hingga Takuya menjadi murka dan ia menampar istrinya. Takuya menyadari kesalahannya, ia mencoba meminta maaf pada Yukari, tetapi Yukari menyuruhnya untuk pergi. Beberapa hari kemudian saat Takuya sedang membuka komputernya, sebuah ide pun muncul di benaknya. Ia mendekati Yukari dengan surat cerai, Takuya mengatakan bahwa jika ia menikahi gadis lain, maka gadis tersebut dapat menggunakan aplikasi OtoDokemono lalu memesannya secara gratis. Kemudian ketika ia kembali ke dunia nyata, maka Takuya akan menceraikan gadis itu dan menikah lagi dengan Yukari untuk mengembalikan dirinya. Yukari merasa ragu, ia percaya bahwa Takuya akan mengkhianatinya dan mulai hidup dengan istri barunya. Namun akhirnya Yukari menandatangani dokumen tersebut karena tidak memiliki pilihan lain. Keesokan harinya, Takuya mulai berburu gadis yang cocok untuknya. Takuya mendapat cincin yang indah lalu menunjukkan kepada beberapa wanita secara online. Tetapi sayangnya mereka tidak mau menikah sebelum bertemu dengan Takuya secara fisik. Merasa kesal, Takuya lalu meninggalkan mejanya dan menuju ke kamar Yukari. Namun secara mengejutkan, Yukari tidak berada di sana. Takuya segera mencarinya di seluruh area, namun Yukari tidak bisa ditemukan. Takuya kemudian menelpon Yukari. Ia pun terkejut mengetahui bahwa Yukari telah kembali ke dunia nyata, di mana Yukari ternyata menghubungi Pak Sukamoto untuk meminta bantuan dan tanpa ragu Pak Sukamoto memesan Yukari melalui aplikasi OtoDokemono dengan membayar penuh. Takuya segera meminta istrinya untuk menikahi dirinya dan memesannya kembali, namun permintaannya ditolak. Sebaliknya Yukari menyebutkan bahwa ia akan menikah dengan Pak Sukamoto karena ia kaya raya dan dapat memberinya kehidupan yang lebih baik. Mendengar semua itu, hati Takuya hancur. Ia memohon pada istrinya untuk menelponnya kembali, tapi Yukari malah menutup telponnya. Ditinggalkan tanpa memiliki pilihan, Takuya membuka aplikasi OtoDokemono. Ia mencoba memesan istrinya lagi, tetapi harga barunya mencapai lebih dari 200 juta yen. Beberapa tahun telah berlalu dan Takuya masih tinggal sendirian di tempat itu. Suatu hari ketika gadis yang sama mengantar makanan pesanan Takuya, Takuya memohon padanya agar menyelamatkan dirinya, dan Takuya mau melakukan apa saja untuk kembali ke dunia nyata. Ketika gadis itu mendengar kata apa saja, ia membawa Takuya ke tempat kerjanya, di mana di tempat itu terdapat ribuan karyawan yang persis seperti dirinya. Di tempat lain Yukari sedang bersama Pak Sukamoto, mereka sering menjalani kehidupan yang bahagia, dan pasangan itu juga cukup sering menggunakan jasa aplikasi OtoDokemono. Suatu hari Yukari memesan wallpaper untuk rumahnya yang baru. Saat pesanan itu tiba, Yukari terpana melihat mantan suaminya yang mengirimkan pesanan barangnya. Dan film pun... Udahan... Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan haturnuhun. Yuk ah, ye boy!